Kementerian Luar Negeri Yaman pada selasa 19 Maret menyatakan pihaknya akan terus melakukan operasi di Laut Merah sampai serangan terhadap Gaza dihentikan. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Yaman tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Dewan Keamanan BBB mengenai operasi yang dilakukan oleh negara itu. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa Dewan Keamanan BBB telah tunduk pada kemauan Amerika Serikat untuk mendukung kebrutalan Israel di Gaza. Sebagian besar diberitakan kantor berita IRNA dan OANA, Kementerian Luar Negeri Yaman menyebut Dewan Keamanan BBB memalukan karena tidak dapat mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembantaian rejim Israel di Gaza setelah sekitar 200 hari. Mereka menyayangkan Dewan Keamanan BBB malah mengecam gerakan Ansarullah Yaman atas tindakan di Laut Merah untuk mendukung warga Palestina. Pihaknya juga menekankan bahwa operasi di Laut Merah dan Laut Arab saling berhubungan dengan perkembangan di Gaza. Anggota delegasi perundingan pemerintah Yaman Abdul Malik Al-Ajri mengomentari pernyataan Dewan Keamanan BBB dan mengambarkannya sebagai pernyataan tak berguna. Dia mencatat bahwa DKB BBB tidak berhak meminta negara lain untuk menghormati regulasi internasional sebab badan tersebut tidak mampu memaksa rezim Israel untuk mengikuti regulasi tersebut dan menghentikan genusida di Gaza. Sebelumnya Dewan Keamanan BBB pada Senin 18 Maret mengutuk serangan Ansarullah Yaman terhadap kapal komersial di Laut Merah. Pasukan udara Yaman mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan berhenti melakukan operasi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel sampai perang di Gaza berakhir. Akibat serangan Israel sejak Oktober lalu, Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan lebih dari 31.800 warga Palestina tewas di Gaza kebanyakan anak-anak dan perempuan. Terima kasih telah menonton!